Assalamualaikum, bikin nona manis yuk Pertama kita siapkan 25 gram gula pasir 15 gram tepung terigu dan 100 ml santan Tuang bahan ke dalam panci dan aduk-aduk kemudian masak sampai mengental Jika sudah mengental, kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya, kita siapkan 100 gram labu yang sudah dikukus kemudian kita haluskan Jika sudah halus, kita sisihkan terlebih dahulu dan siapkan 85 gram tepung terigu 75 gram gula pasir 1 butir telur dan 125 ml santan Kemudian kita kocok telur dengan gula hingga gula larut Saat gula sudah larut kita tambahkan santan dan kocok lagi kemudian masukkan 1,4 sdm esens vanila dan sejumput garam Cok terus hingga semua tercampur rata dan masukkan labu serta terigu yang diayat Aduk agar semua tercampur merata dan kita masukkan adonan putih tadi kemudian kita aduk lagi hingga benar-benar tercampur Agar teksturnya lembut dan halus kita saring adonannya Setelah disaring kita sisihkan terlebih dahulu dan lanjut kita bikin fla putihnya Masukkan 250 ml santan 1 sdm penuh sepung terigu garam dan sedikit esens vanila Masak hingga mengental Jika sudah mengental tuang pada plastik segitiga atau botol saus dan sisihkan Selanjutnya kita oles cetakan dengan sedikit minyak agar tidak lengket Tuang adonan labu sekitar setengah atau 3 perempat cetakan Dan tambahkan adonan fla putih di atasnya dan lakukan hingga selesai Kemudian kukus kurang lebih 10 menit atau hingga matang Kalau sudah matang tunggu dingin baru keluarkan dari cetakan Enam manis labu kuning siap untuk disantap Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!